Oke sekarang kita cek laporan stok masuknya ke menu laporan Laporan stok, register stok, klik bulan berjalan Setelah itu pilih yang potret boleh atau yang paling atas ini juga boleh Saya contohkan yang potret, keluar, tekan ok ya Nah ini tidak muncul berarti kita coba lakukan proses data supaya transaksinya muncul Ke menu laporan, proses data Nah setelah itu kita proses, ok selesai kita cek lagi ke menu laporan, laporan stok, register stok Nah klik yang bulan berjalan, pilih yang potret boleh, pilih yang atas ini juga boleh Saya contohkan yang potret Nah ini stok barang yang kita masukkan tadi Nah ok, stok barang keseluruhannya ya Stok barang yang keseluruhan kita masukkan disini Tapi kalau mau lihat laporan stok masuknya juga boleh disini ke menu laporan Laporan stok, laporan masuk Nah kalau yang atas ini laporan stok keseluruhan Tapi kalau yang ini laporan masuk barangnya Sesuaikan dengan tanggal transaksinya mau dilihat Klik preview stok Nah ini barang yang masuknya tadi kita input Oke kita tutup Kita cek ke menu laporan Misalkan kita lakukan pembayaran hutang ya Pembayaran hutang pemasok Jadi kita lakukan pembayarannya itu Kita cek dulu terlebih dahulu ke menu laporan Laporan buku besar, laporan hutang Klik yang data pemasok Pilih unilever Kita masukkan misalkan unilever Pilih pemasoknya keluar Oke Sesuaikan dengan tanggal transaksinya mau dilihat Klik November preview Nah misalkan faktur nomor 00001 ini mau dibayarkan ke pemasoknya Atau ke suppliernya Baik caranya kita lakukan Kita tutup Selesai Cara pembayaran itu kesini Ke pembayaran faktur Setelah itu tekan tambah Cari data pemasok Cari Pilih nama unilever Pilih pemasoknya Keluar Oke Masukkan disini keterangannya berarti lunas ya Lahan lunas Karena ini mau dibayarkan per faktur Sesuai dengan tagihannya Hilangkan centangan yang ini ya Centangan ini hilangkan Nah disini kan sudah Sudah dibayarkan sesuai dengan tagihannya 1.125.000 Nah ini fakturnya Apabila ada faktur yang lain silahkan scroll aja ke bawah Pilih fakturnya Ini saya contohkan sesuai dengan pembayaran fakturnya Sesuai yang ditagihkan Kalau sudah silahkan disimpan Nah oke Ini laporan bukti fakturnya Ini boleh di print Atau mau di skip Silahkan di close Oke kita exit Cek kembali ke menu laporan Laporan buku besar Pilih yang laporan hutang Cari data pemasok Pilih yang unilever Masukkan pemasoknya Keluar Oke Sesuaikan dengan tanggal yang mau dilihat Dari tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini Selama bulan November Klik November Setelah itu preview Nah ini hutangnya sudah lunas ya Artinya sudah nol Tidak ada hutang lagi Oke silahkan ditutup Close preview Semoga bermanfaat Seperti itu caranya Silahkan dicoba Selamat menikmati